Intro Halo, selamat pagi pemirsa, inilah Insert Pagi bersama dengan kami berdua Ada saya Nadia Mulya Dan saya Nanda Omes Masih kita akan memberikan berita-berita dari seputar selebriti Termasuk yang pertama ini adalah Kisruh Rumah Tangga Gak enak maksudnya Sebenarnya sih udah bukan Kisruh Rumah Tangga Rumah Tangga, ini Kisruh Rumah Karena merupakan bagian dari Harta Gonogini Kalau kita bertemu dengan Mantan suami, mantan istri Gak usah jauh-jauh mantan pacar tuh mungkin rasanya tuh kayak gimana Gimana kalau ketemu dengan mantan mertua Waduh, kadang sama mertua aja nih Kadang gak akur ya kan Waktu jadi itu Tapi udah jadi mantan Tapi gak tau juga mungkin ada yang akur, ada yang gak Nah inilah kejadian dari Tessa Kaunang Yang kemarin melanjutkan sidang Harta Gonogini Perihal Rumah Dimana ada sakit terbaru yang dihadirkan dari pihak Sandi Tumiwa Yaitu orang tuanya Nah kita akan melihat seperti apa sih reaksi Tessa Ketika harus bertemu dengan mantan ibu mertuanya Dan bagaimana juga dia upaya Untuk tetap mempertahankan rumahnya itu Jadi langsung saja, ini dia Berita yang pertama Sidang lanjutan perkara perebutan Harta Gonogini Antara mantan pasangan suami istri Tessa Kaunang dan Sandi Tumiwa Kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Pada hari Rabu kemarin Sidang yang beragendakan pemaparan keterangan saksi Dari pihak Sandi ini Menghadirkan ibunda serta tante dari Sandi Tumiwa Yang hingga sampai saat ini kedua kubu belum menemukan titik terang dan jalan keluar Permasalahan seputar harta yang menjadi perebutan Yaitu berupa sebuah rumah yang kini ditempati Tessa bersama kedua anaknya Di kawasan Buren 3, Jakarta Selatan Saya hanya ingin minta rumah itu dibagi dua Supaya begitu Sandi keluar Sandi bisa punya uang untuk membeli rumah Dan sisa 25%nya untuk anak-anaknya mengasuransikan Supaya dia bisa punya rumah Dan setiap dia bawa anak-anaknya hari Sabtu Dia bisa bawa ke rumahnya, tidak ke rumah saya Jadi dia bisa merasa nyaman anak-anaknya bahwa papaku punya rumah Padahal sebenarnya papanya waktu sebelum bercerai adalah penghasil Mesin ATM kalau saya bilang Membelikan semua keinginan Tessa sudah dipenuhi Sekarang kenapa Sandi jadinya perceraian Karena bercerai jadi dia harus jalan dengan hanya membawa mobil Dan pakaiannya Dia diusir dari situ Ini yang kita lagi perjuangkan supaya dia bisa beli rumah Pembagiannya ada di kesepakatan Tapi yang difokuskan seharusnya bukan itu Di surat kesepakatan itu jelas ditulis Di awal-awal pasalnya adalah untuk kesejahteraan anak Tidak semata-mata hanya ngomongin harta gonogini Tapi dari pihak Sandi dan keluarga Fokusnya cuma masalah harta gonogini Bukan kewajibannya dia untuk mesejahterakan anak-anak yang didahulukan Itu yang kita ini gak ketemu-temu nih solusinya gitu Kehadiran Ibunda Sandi Tumiwa Amalia Nursanti yang menjadi saksi dalam sidang kemarin Tak membuat Tessa menjadi resah Pasalnya keterangan Amalia kemarin Dianggap ibu dua anak itu tak akan mempengaruhi keputusan dari Majelis Hakim Kelak Namun dibalik kesaksian yang diberikan mantan mertuanya Tessa mengaku rupanya ada banyak hal yang tidak diketahui dan tak sesuai dengan kenyataan yang ada Dibeli sama Sandi Sandi sendiri bilang sama tante bahwa mobil itu Harriet itu dibeli sama Sandi Sandi yang beli Untuk meminjamnya aja Sandi gak boleh Ya waktu dalam perkawinan itu bukan perceraian Gak ada perceraian mobil selalu dibeli pas saat Sandi sama Tessa masih bersama Kalau menurut penilaian saya banyak hal-hal yang memang tidak diketahui secara spesifik sama mantan mertua saya Kayak misalkan mantan mertua saya tadi sebutin ada satu mobil katanya Sandi yang beli Dia gak tahu padahal itu dibelinya setelah kita cerai gitu ya Setelah kita cerai saya beli pada saat ulang tahun saya November 2014 2014 November 2014 berarti setelah berpisah Kemudian tadi kayak ibunya Sandi bilang Orang tua saya tinggal di rumah saya Sampai detik ini orang tua saya punya rumah sendiri di Bekasi Yang tinggal memang sama saya adalah adik saya Dan kayak tadi juga tantenya Sandi bilang rumah saya kayak penthouse gitu Padahal luasnya cuma 127 meter itu townhouse yang simple aja Yang sederhana aja gitu kan Tidak yang mewah-mewah gitu Dan tadi juga ditekankan saya dengar ditekankan sama Hakim bahwa Yang tinggal di rumah itu sekarang siapa? Saya dan anak-anaknya Sandi Terus ditekankan juga selama setelah berpisah Sandi pernah membiayai anak-anak? Enggak, tadi disebutkan juga tidak Tapi ada memang beberapa hal yang memang Mereka memberikan kesaksian yang salah Cuma tadi masukan dari Bang Charlie bahwa Kesaksian mereka itu tidak berharga Jadi ya saya tidak terlalu ambil pusing Melihat sikap ibunda Sandi yang menggebu-gebu mendukung langkah anaknya Untuk menjual kediamannya yang selama ini menjadi hunian bersama Tessa dan kedua anaknya Lantaran Amalia merasa masih banyak harta milik Sandi yang tadi usik oleh pihak dari keluarga terutama Sandi sendiri yang masih dipakai oleh Tessa selama resmi bercerai Di City Walk ada apartemen Menguatkan 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 menguatkannya adalah manajernya Bahwa honor-honor Sandi ditransfer ke Tessa Jadi Tessa dikasih tanggung jawab sama Sandi untuk membayar uang bulanan rumah itu kan cicilan Dicicil Tessa yang nyicil tapi uangnya uang Sandi Itu yang saya tahu Di balik sikap Sandi dan keluarga yang terkesan bersikeras ingin menjual rumah tersebut Membuat Tessa terhabis fikir dan menyayangkan hal tersebut Pasalnya wanita kelahiran Surabaya ini mengaku Bila Sandi sempat berjanji untuk merelakan rumah tersebut Asalkan ia bisa melenggang bebas dari kewajibannya untuk memberikan nafkah kedua anaknya di setiap bulannya Sebesar 5 juta rupiah Ya itu bukti kan Bukti bahwa orang tua ya Sandi tahu bahwa Sandi itu memang tidak pernah menafkai anaknya Dan selama Sandi tidak pernah menafkai anaknya Itu saya itu tidak ngoprek-ngoprek lah istilahnya kehidupan Sandi Saya enggak ngorotin kehidupan Sandi Saya enggak memaksa Sandi untuk membiayai anak-anak Saya menjalani dengan apa adanya Sebenarnya pada dasarnya kenapa saya bisa kuat untuk tidak minta kewajibannya Sandi Adalah karena waktu itu Sandi pernah bilang Waktu dia mau nikah lagi yang waktu bulan Desember 2014 Sebelumnya itu ya bulan sekitar Oktober atau November 2014 Dia pernah bilang Dia mau menghibahkan rumah buat anak-anak Asalkan kewajibannya yang 5 juta per bulan tidak ditarik lagi sama dia Tidak dimintain lagi sama dia Nah komitmen itu saya pegang Karena saya berpikir Sandi juga harus memegang komitmennya dia untuk menghibahkan rumah kepada anak-anak Tapi ternyata kenyataannya tidak Tadi kan pernyataan dari ibunya Sandi dan keluarganya adalah Karena Sandi enggak punya uang Sandi enggak bisa kerja Apalah Sandi masih sebagai tersangka Tapi ya kalau kita boleh melihat lagi ke belakang Dulu tuh Sandi masih suka bintang tamu Masih suka sinetron Kalau yang namanya tersangka seharusnya ngumpet ya Kalau menurut saya sih harusnya sembunyi gitu Ini masih tampil di depan TV Jadi sebenarnya pada dasarnya bukan masalah dia jadi tersangka Tapi emang lagi enggak ada aja Dan waktu saya masih jadi suami istri Hal itu tidak saya masalahkan Tidak saya permasalahkan Masalah Sandi mau punya uang atau enggak Atau saya punya uang atau enggak Karena kita masih suami istri Jadi saling support, saling dukung Tapi setelah berpisah Ya harus komitmen, harus gentleman dong Dengan kehidupannya masing-masing Kalau dia lagi enggak punya duit Ya udah urusin dirinya sendiri aja gitu Sidang harta gonoh gini masa begitu Masa begini jadinya ya Ya karena gonoh gini enggak pernah ketemu kan Yang satu gonoh yang satu gini Enggak pernah ketemu Kecuali kalau harta gitu Nah jadi ketemu ya gitu Udah ini gonoh gini Ya kan emang Aduh gimana ya Nah ayah bingung kan Bagaimanapun juga ini proses Pasti akan ada titik temunya Walaupun memang harus menjalani Ya jalan yang sangat alot Kita doakan ya Bahwa nanti bisa lah Ketemu ke titik begitu Betul Enggak gonoh gini lagi Enggak gonoh gini tapi begitu Mungkin prosesnya ini akhirnya harus diikuti Mungkin bahkan ada yang menikmati Atau gimana menikmati proses wawancara kali Yang sebelah mamahnya tadi Aku bingung ya kita bingung itu siapa Pake kemaja putih Pake camata Pengacaranya Oh pengacaranya Pengacaranya bener Pengacaranya bener ya Kan soal kan di footage-footage sebelumnya Keliatan kan dokumentasinya ada disini Sempat sempat aku sama Omes bertanya-tanya Siapakah dia Siapakah dia Ternyata terjawab gitu ya Hmm Bapak pengacara Oke kalau begitu Semoga lekas begitu Lekas begitu Lekas beres urusannya Oke dan berita selanjutnya nih Udahlah kita gak mau membahas mengenai Ketidak harmonisan Kita bahas yang harmonis-harmonis aja gimana Ada Shiren Sungkar Yang katanya ini juga agak galau nih Katanya pengen ngurus keluarga Tapi kangen banget sama syuting Oh jadi dia belum bisa kembali syuting Karena memang sedang sibuk Menghabiskan waktu dengan keluarga tercintanya Begitu Begitu mungkin kayaknya Yang penting harmonis ya Jadi berita selengkarnya sesaat lagi di Inset Pagi Ternyata tercintanya sesaat lagi di Ternyata tercintanya sesaat lagi di Ternyata tercintanya sesaat lagi di